Kebijakan dari free out akan dihapuskan pada tanggal 16 Desember 2015. Kenapa? Karena memang ini sebagian salah satunya adalah karena seluruh fasilitas ya, sebagian besar 95% itu sudah berada di dalam lokasi stasiun. Dulu itu kenapa ada free out? Awalnya dibuat free out karena masih banyak fasilitas stasiun seperti toilet dan musola yang umumnya itu ada di luar gate, seperti itu. Sehingga kami rasa ketika sekarang semua penyempurnaan revitalisasi stasiun dan juga sterilisasi stasiun dilakukan, kebijakan free out ini akan dihapuskan untuk penyempurnaan sistem etiketing. Dan memang kami juga, kedepannya kita harapkan dengan dihapuskan sistem free out ini apabila penumpang atau pengguna jasa merasa belum akan menaik RL hati akan masih akan mengumpulkan aktivitas lain, seperti misalnya saja membeli sesuatu atau yang lainnya itu kami harapkan untuk tidak masuk peron ataupun temp-in terlebih dahulu. Jadi memang kami ingin pengguna memastikan perjalanannya. Nah ini juga berkaitan dengan maksudnya kan kita akan mencapai 1,2 juta penumpang ya, di mana memang dengan lokasi stasiun yang ada ini pasti jumlah pengguna akan semakin banyak. Sehingga akan sangat baik jika pengguna yang ada di peron itu adalah mereka memang yang telah siap untuk berangkat. Ya jadi nanti tanggal 16 Desember jika kebijakan free out ini dihapuskan, maka untuk pengguna tiket harian berjaminan apabila keluar masuk melakukan temp-in dan temp-out pada stasiun yang sama, itu tarif perjalanan akan dilakukan. Namun uang jaminan tetap ada, jadi nanti jaminan kartu masih tetap bisa ditukarkan. Kemudian untuk pengguna KMT sendiri, kartu multi-trip, ini jika keluar masuk di stasiun yang sama, ini akan dikenakan pemotongan sebesar Rp2.000, yaitu tarif perjalanan 0-25 km terutama itu Rp2.000. Kalau misalnya Mbak naiknya dari stasiun Depok Baru, terus dia ke stasiun UI, terus tiba-tiba balik lagi tap-outnya di Depok Baru, itu tetap kena potongannya Rp2.000 yang Mbak ya. Untuk kartu multi-trip? Iya, untuk kartu yang kayak e-money atau semacamnya gitu Mbak? Iya, asal jadi Depok Baru ini tidak tap-out ya. Oh gitu, jadi pemotongannya meskipun dia sudah balik-balik kayak gitu? Yang kalau dia turun UI kan berarti dia akan tap-out. Nah, yaitu dia terkena tarif Depok Baru UI. Kalau misalnya dia nggak tap-out berarti tetap kena yang tarif Rp2.000 itu ya Mbak ya? Cuma numbang naik kereta doang. Iya. Turun ke peron dan di peron lagi dan balik lagi. Oh, oke. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih.